Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang mulia Kapolres Kabupaten Temanggung Seluruh pejabat sipil TNI Polri Sekabupaten Temanggung Peserta Muskerwil NU Jawa Tengah Yang Alhamdulillah dihadiri oleh seluruh Ro'is Shuryah Cabang Se-Wilayah Jawa Tengah yang jumlahnya ada 36 Juga dihadiri oleh ketua-ketua seluruh Jawa Tengah Yang terakhir seluruh jajaran pengurus Wilayah Natatuk Ulama BWNU Syuryah Tanautan Fidiyah Tan Seluruh sahabat-sahabat dari Ansar, Bansar, Fatayat, Muslimat Dan seluruh banom-banom serta lembaga-lembaga di lingkungan BWNU Jawa Tengah Alhamdulillah Sungguh pada siang hari ini Kami merasa bahagia sekali Dalam musyawarah Wilayah Jawa Tengah Yang berjudul Meneguhkan kemandirian jamiah Dan jamaah menuju sahabat NU Betul-betul Mendapatkan support Baik dari para sesepuh-sepuh Dari pengurus besar Dari pemerintahan Apalagi dari pengurus-pengurus Yang ada di seluruh Jawa Tengah Oleh karena itu Moga-moga Musyawarah yang akan dilaksanakan Pada hari ini Sampai malam sampai besok Betul-betul bisa bermanfaat Untuk seluruh warga Nah dijin pada khususnya Dan untuk masyarakat Jawa Tengah Pada umumnya Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Sebagaimana kita ketahui Bahwa Jamiah Nautatul Ulama kita Sebentar lagi Akan memaksuki satu abad Dari berdirinya Jamiah Nautatul Ulama ini Dari tahun 1926 Kemudian nanti Pada tahun 2026 Maka Dalam tonggak Masuknya Abad yang kedua Dari Jamiah Nautatul Ulama ini Kita harus lebih Menyegarkan Menyemangatkan Dan menumbuhkan kembali Semangat Setaruh Dari Para sesepuh-sesepuh Yang telah Mendidikan Jamiah Nautatul Ulama Sebagaimana Suatu sunnatullah Bahwa Yab'asullahu Ala raksikul lima'ati amin May yujadidulihadihil ummah Amraddiniha Rawahu Abu Dawud Filmalahim Bahwa Kita sebagai generasi penerus Dari Estafet Perjuangan Para ulama-ulama ini Kita harus Betul-betul bisa Eksis Bisa meneruskan Apa yang telah Dicita-citakan Oleh Para pendiri Pendiri Nautatul Ulama Allahu Yarhamhum Hadirin Yang kita Hadirin Yang kami Hormati Sebagaimana Kita ketahui Bahwa Akhir-akhir ini Banyak sekali Gangguan-gangguan Pemahaman-pemahaman Ahlus sunah wal jamaah Kita Banyak diusik Oleh golongan-golongan Yang lain Yang diantaranya Mengusik kita Adalah juga Mengusik Negara kesatuan Republik Indonesia ini Artinya Bahwa Pengusikan terhadap Eksistensi Faham ahlus sunah wal jamaah Itu juga gangguan Terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia Oleh karena itu Kami merasa Berterima kasih Kepada Seluruh pengurus cabang Sampai pengurus MBJ Sampai pengurus Ranting Yang Saat ini Betul-betul Telah bersiap-siap Cancut taliwondo Untuk menghadapi Tantangan-tantangan Yang berat itu Sebagaimana Kita ketahui Bahwa fungsi Dari keimamahan Itu adalah Liri ayatid din Walisiyah Satid dunia Yang pertama Yang pertama adalah Untuk menjaga agama Dan kedua Adalah untuk Mensiasati Dunia ini Untuk kemampuran Masyarakat Sebesar-besarnya Saya kira Sudah tidak Diganggu gugat lagi Tidak bisa diganggu gugat lagi Bahwa kesepakatan Negara kebangsaan kita Sebagaimana yang Ditanamkan oleh Sesepuh-sesepuh kita Adalah Hal yang harga mati Yang tidak bisa Ditawar-tawar Bahwa apa yang Kita lakukan Dalam jamiah Nautatul Ulama ini Dalam rangka Mempertahankan Dan memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu sudah sesuai Dengan paham Dan ajaran kita Islam Al-Ahli Sunnah Wal-Jamaah Namun demikian Para Hadirin semuanya Tidak mungkin Ketahanan Kita sebagai Orang yang Berfaham Al-Ahli Sunnah Wal-Jamaah Jamiah kita Nahlatul Ulama Tidak mungkin Akan berarti Bagi masyarakat Dan tidak mungkin Mendapat tanggapan Yang betul-betul Dari masyarakat Apabila tentunya Kita Wa'amilus Salihah Beramal soleh Beramal soleh Di dalam Perorganisasi Beramal soleh Di dalam Mengelola Sektor-sektor Beramal soleh Di dalam Mengelola Pendidikan Beramal soleh Di dalam Mengelola Pertanian Dan lain-lain Sebagainya Insyaallah Kalau sudah demikian Ini Secara otomatis Bahwa 100 tahun Jamiah Nataul Ulama Otomatis Akan sebagai Tokoh Akan sebagai Pengomando Akan sebagai Pemandu Dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini Sebagaimana Janji Allah Di dalam Al-Quran Yang disitu Dijelaskan Tiga poin Kalau kita Betul-betul Beramal soleh Maka Allah Akan menjadikan Kita Sebagai Pemimpin Istikhlal Sebagai Khalifah Yang kedua Dan agama kita Akan ditetapkan Dan dikukan Oleh Allah Kemudian Yang ketiga Dan kita Akan diganti Ketakutan Ketakutan Ini Kekhawatiran Kekhawatiran Ini Dengan Rasa Keamanan Tentunya Kita harus Beramal soleh Dan betul-betul Beramal soleh Dan kebetulan Ayat itu Ditutup dengan Wa'akui Mus'alah Wa'aduz'zakah Wa'ati'ur Rasulah La'allakum Turhamun Kita harus Selalu Mendirikan Sholat Kita harus Memberikan Zakat Alhamdulillah Lazisnu Dan infak Saudakah Semuanya Sudah tergerak Semuanya Dan bisa Membiayai Kebutuhan Kebutuhan Masyarakat Kita Semuanya Sudah Mulai Untuk Membiasakan Zakat Saudakah Dan infak Di kalangan Tentunya Wa'ati'ur Rasulah La'allakum Turhamun Supaya Kita Betul-betul Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Sebagaimana Tema kita Pada saat ini Adalah Kemandirian Menuju Satu abad Maka Kita harus Mandiri Mandiri Di dalam Akidah Bahwa Akidah kita Itu adalah Akidah Yang sudah Paten Bahwa Abul Hassan Al Asyari Sebagaimana Yang difahami Oleh Imam Abu Mansur Al Maturidi Tidak bisa Ditawar-tawar lagi Kita tidak bisa Dengan dalih Kajian Dan keilmuan Kemudian Menyimpang Dari akidah Tersebut Itu adalah Suatu pokok Sebab Garis besar Dari Jamiah Nahlatul Ulama Adalah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Ala Torikati Syekhabilah Hassan Al Asyari Dan Syekhabilah Mansur Al Maturidi Oleh karena itu Kami gerakan Melalui Pesantren-pesantren Melalui Ma'arif-ma'arif Pemahaman Tentang akidah Ini harus Diperkuat Kalau akidah Ini sudah Tidak diperkuat Dan menjadi Roboh Maka sendi-sendi Nahlatul Ulama Yang lain Akan menjadi Roboh Dan tidak Akan berarti Kemudian Mandiri Dalam Pembiayaan Diri Jamiah Nahlatul Ulama Sebagaimana Yang kita ketahui Memiliki Masyarakat Dan anggota Yang begitu Banyak Akan tetapi Dalam hal Kemandirian Kemandirian Ekonomi Kemandirian Politik Dan lain Sebagainya Masih sangat Lemah Sekali Oleh karena itu Kita mencanangkan Untuk Membiayai Diri Diri Kita Sendiri Dengan Berbagai Ianah Ianah Dengan Berbagai Usaha-usaha Yang ada Dengan Tidak Menutup Kemungkinan Kerjasama Dengan Pihak-pihak Lain Pihak Pemerintah Kabupaten Pihak Pemerintah Propisi Dan bahkan Pihak Pemerintah Pusat Kemandirian Ini Harus Kita Canangkan Betul-betul Kalau Memang Betul-betul Eksistenti Ahlus Sunnah Waljamaah Yang Berbarengan Dengan Eksinsesin Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Ingin Betul-betul Menjadi Kuat Demikian Yang Menjadi Tekad Kami Seluruh Pengurus Wilayah Natot Ulama Jawa Tengah Juga Disepakati Dan Didukung Oleh Pengurus Cabang-cabang Yang ada Di Jawa Tengah Untuk Meningkatkan Kemandirian Kita Dengan Tidak Menutup Kemungkinan Kerjasama Yang Bermanfaat Dengan Lembaga Lain Oleh Karena Itu Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Terutama Tamu-tamu Yang Mulia Kepada Bapak Bupati Setingkatnya Masing-masing Kalau Kebetulan Disini Adalah Di Temanggung Untuk Bisa Bagaimana Bersinergi Dengan Program-program Yang Ada Di Jalan Nasot Ulama Kabupaten Temanggung Ini Juga Demikian Dengan Kabupaten Kabupaten Lain Juga Kepada Bapak Gubernur Yang Mewakili Kami Juga Mohon Untuk Bersinergi Dan Bekerjasama Di Dalam Melaksanakan Program-program Yang Mungkin Tidak Bisa Dilaksanakan Oleh Tangan-tangan Pemerintahan Bisa Didilegasikan Kepada Jampiah Nasot Ulama Yang Telah Mempunyai Akar Sampai Kepada Ranting-ranting Dan Bahkan Anak Ranting Oleh Karena Itu Saya Memohon Dengan Sebesar-besarnya Kepada Pengurus Besar Nahlatul Ulama Yang Dalam Hal Ini Ada Gus Yahya Setakuf Halil Untuk Selalu Membimbing Mengawasi Serta Mengarahkan Kami-kami Yang Ada Di Wilayah Jawa Tengah Ini Untuk Selalu Nilii Dan Selalu Mernah Mernah K Kami Yang Ada Di Kepengurusan Wilayah Jawa Tengah Ini Sehingga Betul-betul Ada Sinergitas Antara Pengurus Besar Nahlatul Ulama Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama Kemudian Pengurus Cabang Pengurus MBC Dan Pengurus Ranting Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Kemudian Yang Terakhir Memang Saat Ini Ada Isu Yang Sangat Santer Sekali Isu Tentang Karena Sampah Plastik Ini Menurut Penelitian Penelitian Sudah Sampai Kepada Tarap Memahayakan Maka Kita Tidak Boleh Berdiam Diri Kita Akan Membicarakannya Di Dalam Bah Tuh Masail Sedangkan Masalah Masalah Yang Berkenaan Politik Maka Perlu Kita Tegaskan Lagi Bahwa Politik Kita Adalah Politik Kebangsaan Tidak Ada Bicara Bicara Tentang Politik Praktis Ketika Kita Berkumpul Kumpul Antara Kiai Yang Dikoordinasi Oleh Jamiah Lalu Tulama Nanti Kalau Ngomong Politik Di Luar Forum Ini Atau Di Luar Sidang Ini Itu Yang Kami Gariskan Demikian Sekali Lagi Mohon Maaf Yang Sebesarnya Kepada Seluruh Cabang Seluruh Jawa Tengah Apabila Khidmah Kami Kurang Berkenan Dan Kurang Maksimal Sekali Lagi Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Demikian Pula Kepada Sepu-sepuh Kepada Terutama Yang Sering Kami Repoti Di Dalam Kegiatan Kegiatan Di Daerah Itu Adalah Bapak Polisi Bapak Tentara Bapak Bupati Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Demikian Pula Bapak Bapak Mustahsyar Terutama Disini Romo Kia Ali Mufis Yang Selalu Nyambangi Dan Menegur Serta Mengarahkan Kami Kami Ucapkan Terima Kasih Kemudian Yang Terakhir Ini Kami Juga Mengundang Rektor-rektor Di lingkungan NU Yang ada Di Jawa Tengah Mohon Nanti Untuk Dicek Dan Dikumpulkan Untuk Bisa Berbicara Bersama-sama Sebagai Temu Awal Dari Seluruh Rektor-rektor Universitas Yang Berbasis Nahal Ulama Di Jawa Tengah Akhir Kalam Wallahu Yuzakki Amalana Wa Ya'lidha An Su'i Wa'iyun Ilan Ardha Wallahu Muafiq Ilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uwabarakatuh Uwabarakatuh